bismillahirrohmanirrohim masjid itu simbol demokrasi umat Islam apa disitu ada aturan siapapun masuk masjid copot sendal buka sepatu aturan tuh RT masuk masjid buka sepatu T RW buka patuh we lurah masuk masjid coba sepatu rah kadus masuk masjid buka sepatu dus camat masuk masjid buka sepatu gubernur masuk masjid copot sepatu Nur presiden masuk masjid buka sepatu tuh pinter anak-anak ya Allah dijaga bang kesuciannya masjid dijaga tuh demokrasi masih harus hebat biar kita punya sepatu mas copotin masuk masjid aturan kalau sudah masuk ke masjid semua jangan pada usil dong lu datang dari mana bang dari Kidul ngadep ngulon lu dari mana dari kulon tuh ngadep ngulon lu dari mana dari wetan ngadep ngulon lu dari kulon ngadep ngulon juga lu semuanya sama dihadapan Allah menyembah Allah Tuhan yang sama menghadap arah kibdat yang sama dalam sholat bacaannya sama gerakannya pun sama pun dalam sholat pakai bahasa yang sama ini makna bineka tunggal ika beda-beda-beda tapi satu tujuan Islam udah ngajarin Pancasila kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing Bang rame masjid yang Sunda takbir pakai bahasa Sunda Gusti Allah oh nu ageng malaikat nyaut nanau nanu silaing hui teman kita yang punya warung padang takbir lagi Allah nan gadang malaikat nyaut rancak banah yang kesian dari Ambon Allah singkatan lawan Bismillahirrahmanirrahim mati lama-lama nih Islam udah ngajarin Pancasila demokrasi lebih dulu kita pengen satu Nusa satu bangsa satu bahasa Indo itu Bang enggak ada umat Islam anti Pancasila udah ngajarin bineka tunggal ika duluan kalau sudah masuk ke masih semua jangan usil jangan ngomongin soal warna kulit jangan ngomongin soal bahasa suku jangan warna kulit begini nih kita jangan usil emang kita mesen kita kagak mesen po jangan ribu soal warna kulit dong potongan muka kita begini kita mesen kita kagak mesen jangan ngatain orang nih kadang usil orang hidungnya lucu ya hidung orang juga bacain emang jemesan yang kita kagak pesen jangan direbutin walaupun beda suku beda bahasa tapi kalau dia muslim dia saudara kita begitu tujuannya terapkan sholat jamaah dalam bermasjid ada imam ada makmum sholat jamaah ada imam ada makmum diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat ada pemimpin ada rakyat makmum siapa aja boleh letibang makmum usah dia tukang mabok itu boleh jadi mamula boleh Hai bacanya enggak pahasnya Ustadz boleh leboleh ketinggalan satu rokat aja boleh jadi makmum Hai maka dalam ilmu fikir enggak ada bab pemilihan makmum enggak ada yang ada bab pemilihan imam-imam mau mimpin orang banyak kalau imamnya begok makmumnya gebel kacau begitu dia dalam masyarakat rakyat siapa aja boleh tibang rakyat baru lahir bro rakyat udah malah nanggung utang utang negara Hai ngesembarangan jadi pemimpin maka ada pil kadis ada pil kada pil gupil pileg pilpres ada semuanya dipilih yang terbaik dalam ilmu fikir sholat jadi imam itu ada syaratnya empat apa syarat jadi imam pertama fase bacanya cari yang fase mohon maaf yang cadil bintang swing minggir nggak boleh orang cacat hukum nggak boleh jadi pemimpin pas orang untuk pemantan narapidana dijadiin dirut BUMN tuh siahok sial diangkalan nggak ada aturan undang-undang nggak mengatur begitu disalahin Kenapa karena mereka yang berkuasa seorang pemimpin jadi imam aja di masjid itu yang fase bacaannya yang cadil minggir yang akan yang bintang yang swing bintang aja boleh Hai mau kemana lu kualung bintang kagak jelas lu dari mana sih kualung gua denger bapak lu sakit meninggal 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 oh udah mendingan dengeran kita meninggal nggak jelas apalagi yang swing nggak boleh mohon maaf Bang teman saya swing ngobrol sama dia udah gua kagak jelas pokoknya kepikiran kita kotor aja dong dia nama siarif anak lu berapa di luarang alhamdulillah menikah alhamdulillah menikah yang pertama ene meh yang kedua ene yang nantinya maluk minat eh not jorok lorif maluk minat eh not-nat Oh baru bisa ngeson yang pertama udah SMP kata dia yang kedua SD yang ketiga baru bisa ngeson ya orang swing nggak jelas yang pertama enek meh naat yang kedua ene yang ketiga maluk minat eh not Oh nggak jelas hehehe Tau aja pok mau apa yang lagi udah mau ngeseng mau cerama gua pulang yang ngedemen mah jangan diundang lagi di sini doang yang undang sombong amat ya bisa jelas nih Allah Ustadz di kampung saya ada dua orang fase bacaannya fase sama-sama fase posan bagaimana milihnya nih ya kalau sama-sama fase syarat fikir yang kedua apa yang lebih alim ilmu agamanya dia yang berhak jadi imam yang alim yang lebih tahu maunya makmum bagaimana makmum itu maunya kalau sholat jamaah jadi imam tuh jangan panjang-panjang bacaannya bener le iya nih jadi imam panjang buat bacaan habis baca pateh sembahyang maghrib baca suruhnya tabu garok wakiah gua makmum batalin kagak mamu kagak batal ngikutin aja di belakang tetep ngikut nggak dibatalin media cuman hatinya ngomong besok gua kapok lu dipimpin melu lagi bener Bang iya rakyat menderita didiamin aja menderita aja rakyat nggak ya sok gua coblos lagi lu ga pilih begitu Bang tuh begitu grendeng juga hati kalau jadi imam dulu Muad bin Dhabal tuh padomain merosulullah sholat maghrib sahabat Muad ini habis baca pateh baca suruhnya al-baqoroh diomelin nama Nabi apa kata Rasulullah afatan antayamu'ad apa kata Rasul ente mau bikin fitnah dalam agama Muad kenapa ya Rasul ente keboleh begitu kalau sholat jamaah rame-rame hingga baca suruhnya pendek-pendek aja iza amma ahadu kumun nas fal yukhafib kalau kalian jadi imam dalam jamaah itu suruh ringanin bacaannya begitu tujuannya kalau mau sendiri membaca seterada ya abis baca cepatnya lu buaca 172 jauh-jauh sampai kosong-kosong sujud lama juga kosong-kosong bijidat hitam juga apa-apa kalau sendiri tapi lihat jamaah lihat dong kalau jadi supir penumpang tuh banyak macem-macem ada anak orok ada orang bunting ada akhirnya nenek begitu yang alim yang tahu maunya rakyat bagaimana tuh pemimpin rakyat tuh pengennya sembako murah kesehatan gratis lapangan kerja ada sembako murah segitu dua-duang udah kagam muluk-muluk ngapa semua di mahalin peka dong imam yang alim Ustadz sama-sama alim ini fasenya sama alimnya sama ya udah kalau sama-sama alim syarat yang ketiga ilmu fikir apa yang lebih tua umurnya dia yang dijadikan imam waduh posisi lihat KTPnya lahirnya bareng Ustadz ini sama umurnya sepantaran malah ulang tahunnya barang Maren sama-sama ya udah kalau sama juga umurnya syarat yang keempat apa yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa dia yang berhak jadi imam emang tinggal barang posa dari masih kecil dengan CS kental ini wah abis dasar api abis udah nggak ada empat abis teman ada syarat yang kelima saya tambahin dong ini masyarakat dari saya kalau alimnya bersama fasenya sama umurnya sama tinggalnya barang satu kampung syarat yang kelima masyarakat dari saya doang saya tambahin yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam tahu karena dia sabaran orangnya malam ini pulang ke sana koncin pintu pulang ke sana nggak dikasih juga terima air tidur di masjid di di kolong beduk jadi dulu sabar Hai cara potapa lu Masya Allah itu begitu Pak pakai Islam mengajar demokrasi kebersamaan kita dalam berjamaah tadi guru kita ketua pembangunan ketua Masjid bilang kita pengen kompak bersatu seperti lima jari seperti dua tangan nih tangan karena tangan kiri beda kiri kanan beda nih beda Bang cuman akur kiri gatel kanan nggak pakai diundang datang garukin nggak mungkin tangan kiri gatel kanan ngomel mampus lu garuk sendiri kagak enggak kanan gatel kiri juga sama datang nggak diundang lagi dua-duanya gatel kompak main garuk-garukan orang dia mah kompak tangan kanan cakep-cakep kerjaannya salaman tanda tangan mau makan terima duit kan tangan kanan semua yang kiri iri kagak yang kiri mangga iri kata yang kiri memang mengetugas gua bagian di belakang biarin gua mau bagian kobelisasi bagian cleaning service gua bagian pembersihan gua lakuin pembersihan antepin cuman yang kanan ada pikirannya sama kiri apa kata kanan kiri sabar lu walaupun yang terima duit gua yang terima gaji gua ntar gua ke mall gobelin jam tangan kan dimakai lo tuh begitu biar kompak bersatu masih kita mau bangun rame-rame kerjaan kalau rame-rame jadi enteng bener berat sama kita pikul ringan sama kita jinjing begitu musinya yang punya harta bantu dengan hartanya dulu Nabi Sulaiman ngumpulin mojihad tuh Nabi Sulaiman mojihad ngumpulin semua umatnya dikumpulin mojihad ayo membantuin apaan lu pada semuanya pada membantuin termasuk binatang datang nyumbang Hai datang gajah nyumbang kebo bener bang kebo datang nyumbang kambing-kambing datang nyumbang ayam-ayam datang nyumbang burung burung datang nyumbang belalang belalang datang nyumbang semut gajah ngomong-ngomong belalang berantem apa kata gajah balang sumbangan lu kecil lama semut gua nih gajah sumbangan gua gede dong kebo Nabi Sulaiman ngiat gajah berantem sama om belalang senyum apa kata Nabi Sulaiman Hai gajah al hadiyyatu biqadril muhdi pemberian itu sesuai dengan kemampuan kalau gajah nyumbang kebo wajar kenapa gajah gede sumbangannya gede kalau belalang nyumbang semut wajar gajah belalang kecil sumbangannya kecil wajar yang kagak wajar datang gajah nyumbang semut duit banyak rumah cakep mobil banyak datang panitia pembangunan masjid Creng goceng lecak banget najong buat gede lo orang kayak pelit begitu bang sumpahin lu ntar duit tuh abis makan dokter semua sakit habis mau liver jantung abis makan duit mau dokter abis yang makan abis gitu lu ijian begitu kenapa anfik mafil jaib ya tiga mafil gaib infakan yang di kantong kita bakal datang rezeki yang gak disangka-sangka enak kita punya harta bantuan harta usaha yang nggak punya harta ini emang gajian juga ya namanya juga ngojek nggak punya harta saya punya pemikiran bantu dengan pemikiran pemikiran nggak punya bantu dengan tenaga tenaga nggak ada bantuin dengan doa-doa nggak bisa juga bantuin diem aja udah mendingan bantuin diem lu daripada bantuin duit kagak tenaga kagak pikiran kagak doa kagak ngoceh mulu ngomong-ngomong komen-ngomong eh lu salah itu yang menurut bagaimana toh oh eh anak muda salah tuh yang menurut bagaimana kong aku juga bingung nih PA udah kagak buatin apa-apa ngoceh mulu udah bantuin diem aja ini Bang kita udah pengen kebersamaan kekompakan kerukunan guru kita udah bilang lima jari jempol simbol pejabat RT RW lurah camat bupati wali kota Gubernur Menteri Presiden jempol kerjaan kalau udah jempolin pemerintah cakep yang ini lunjuk orang kaya orang kaya kalau orang ada lunjuk Bang rapi semua bang bangun masuk nombang orang kaya yang nunjuk rapi tuh masjid dia coba yang miskin ujung sembiarangan loh di tokoh orang agak model lu orang kaya lagi duduk aja barang kentut orang kaya Fred teman sebelum ngomong waduh Bapak sehat-sehat Bapak orang kaya ya coba yang miskin ketuk sembarangan habis dibully setan lo bubang kayak bener lu punya adab bener lu kentut sembarangan lu pindah sana pinggir kali diusir beda orang kaya mat lunjuknya manjur yang ini jadi tengah simbol ulama TNI polri polri polisi abrit jadi tengah dia kenapa di tengah netral tengah-tengah kesono kagak kemarin kagak tengah-tengah netral nih penggak kesono kagumar di tengah-tengah netral polisi abri netral netral he netral netral lumareng apa pilpres ganetra lo nah jong deh deh netral tengah-tengah ini jadi manis simbol anak muda masa muda masa yang paling manis biar buntung tetap namanya jari manis Hai yang ini klingking simbol kaum perempuan kata guru kita perempuan nih klingking kecil tapi lebih antep yang macem-macem perempuan Bang klingking lah kemana di masuk ke hidung masuk ke kuping masuk dari kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak bisa doka pakai klingking nggak mungkin pakai jempol boros sian bolayam ladies masing-masing fungsinya masing-masing tugasnya kan enak cuman ada kelemahannya baik-baik klingking kalau suit ketemu jempol dimana-mana yang kalah jempol kenapa jempol karena jempol pejabat klingking perempuan jabatan kadang sering tunduk gara-gara perempuan kuah kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan yang dorong-dorong Abi Adam makan buah kudu kan buha owa tuh klingking menginginkan selamanya menang suit kalau ketemu tunjuk baru kalah menunjukkan orang kaya perempuan nengiat duit udah teklok aja Bang biasanya begitu poho biasanya tuh bukan amatre bukan enggak enggak matre emang udah bawaan lahir perempuan lahir ke dunia itu bawahnya tiga Bang cemburuan emosian mata duitan cemburunya bisa hilang ada ustazanya yang ngajarin emosinya bisa hilang ada gurunya yang ngajarin yang agak hilang mata duitan makanya ribini yang bisa nyari duit-duit udah kita umpetin dimana aja ketemu dia cari itulah bini yang bisa nyari duit kita panggil diselipin duit sial budu umpetin masih ketahuan lu nih Masya Allah kita pengen kebersamaan kekompakan kerukuan kerukuan nih jempol semua jadi satu bisa mukul tuh mukul bisa nampar bisa kalau kompak bersatu lima jari coba-coba makan pakai jempol doang tiga hari belum kelar bang lah nampar paket lunjuk agak sakit kalau kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita berjuang artinya apa Nabi Suleiman mengembarkan kepada kita berjuang sesuai dengan kemampuannya kalau kita ayam ayo kita kukuruyuk kalau jadi kambing yang ngembek agak pantas jadi ayam ngembek enggak pantas sesuai berjuang semuanya yang namanya berjuang udah punya senjata dong berjuang senjatanya macam-macam ada golok pisau silet kampak tergantung musuh yang kita hadapi usaha musuh kita akar nangka enggak kampak maju kan ngepas usaha musuh kita kumis silet maju tuh nih karena tebalik yang dihadapi kumis yang maju kampak tuh kumis agak rapi bibir somplak nih siapa jadi apa udah agak jelas Bang kita sekarang Masya Allah ayo yang ahli hukum bicara hukum ya ahli ekonomi bicara ekonomi enak semuanya masing-masing udahlah Menteri jangan mengacak-acak urusan Ustadz jangan jangan pakai bingung set peningkat kagam ulama jangan begini-begini jangan radikal jangan enggak ada semradikal berarti bang jadi angkat jadi menteri berlaku banget itu jelas singkulang radikal jengkut weh najung lemah ada kerjaan lain apa kalau masih diawasin harus sembahyang Jumat diawasin ada polmas polisi masjid buku loh Allah berkata apa itu iya nggak ada udah jangan jaman-jaman kayak PKI begitu dulu PKI begitu Bang waktu pilpresnya kemarin lihat polisi buahnya aku masih waktu khutbah Jumat diawasi tuh khotib-khotib yang radikal ngomongin politik dicoret tanda itu masih jangan begitu Gada jangan sekali-kali ganggu umat Islam omat Islam udah diganggu terus wuuh tahun untuk diri tahun baik-baikah lu gangguin tahun aja macam-macam habis serbung iya diantuk di ujung kemana diantuk semuanya dikejar-kejar ampik silap dimu-mu dia nusil berkali tetep apa ditungguin baik-baik jangan bangun macam lagi tidur makanya matisan jadi cukutik dah udah pejabat ngomong yang bener-bener aja statement yang enak-enak jadi toko nasional bikin statement yang bagus jangan kontroversi ayo kita ngademin umat jangan bikin komporin terus kita kebersamaan kekompakan Iya jangan dikit-dikit nyalain FVI nggak usah air ribut sekarang kita diadu domba bang FVI diadu Banser Banser diadu MFI berantem ribut kita kita nggak pengen begitu udah NU berjalan sesuai dengan hit tohnya ayo udah jangan berpolitik NU nggak boleh ya nggak kita pengen semuanya kebersamaan kekompakan bikin statement toko nasional yang enak-enak semakin panjang jenggo semakin goblok kan salah nih statement ada tuh saya lihat semakin panjang jenggo semakin goblok apa hubungan jenggo semakin begitu enggak bagus itu sholat Jumatnya dimonas waktu 212 enggak sah tidur radio isyiklal sholat di Jumat dimonaskan gasa siapa bilang gasa jangan ngomong begitu ada dalilnya semua nggak usah bikin setan begitu mendingan sholat pakai baju batik daripada gambis buat demo nih salah nyinyir berarti dia nggak boleh sebagai tokoh agama nggak boleh ngomong begitu ayo kita ademin masyarakat kita kita kompak bersatu sesuai dengan kemampuan kita berjuang bang udah jangan nyampur-nyampur yang lain enggak sesuai dengan kemampuannya Insya Allah kita pengen kompak bersatu rusus di kampung kita membangun masih ayo kompak bersatu manbana masih dan banallahu baitan filjana kan begitu siapa orang yang bangun masih dari bangunin rumah di dalam sorga jangan pelit-medit main Jumat ngantongin duit bang main Jumat ngantongin duit main Jumat main Jumat ngantongin duit baju kokok main Jumat ini yang belakang-belakang budek main Jumat main Jumat jangan rapi doang udang-udang keban Vespa sorban yang share tas BK biji pinang kita krosok-krosok gede buat gua kotak masih jauh sebuah noloh-noloh-noloh kotak udah deket Astagfirullah 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 kotak lewat Alhamdulillah Alhamdulillah suwek bener dah ini jangan pelit kita Masya Allah kita pengen kebersamaan kekompakan kerukunan Amin Iya kalau kita kompak bersatu yang cakep kampung kita sendiri ya Insya Allah bang kita bersatu masih mau dibangun kita kumpul ya Kelar Maulid yang belum doyan ke Masjid kumpul Masjid yang belum doyan ngaji ngaji kumpul udah yang muda ngaji kan enak rapi disini ada malam Jumatan malam Sabtu ada baca ratif baca Maulid kita hidupkan kampung kita Insya Allah kalau kampung kita hidup ada dzikir baca Yasin baca ratif Maulid yang dibaca yakin berkah kampung kita Amin dikirimkan doa buat orang-orang tua kita kalau malam Jumat ngaji kalau udah tua udah Nenek ngaji Nek mengapa Nenek udah tua macam di jalanan siapa yang godain Nenek enggak mau ngaji jangan kan anak muda setan aja ogang godain ngaji udah tas B pegang banyakin dzikir cuma ada cumanya godaan emang rada berat Bang tantangan kita mengaji berat ada aja udah pasti tuh tadi guru kita udah bilang setiap amal kebaikan kita yang kita jalanin ada godaan cobaan rintangan kalau kita pengen jadi pohon yang tinggi siap-siap angin kenceng kalau angin kenceng kenapa karena tinggi pohonannya anginnya pasti kenceng kalau kagak pengen ketiup angin jadi rumput ngeketiup angin kagak dia cuman dijakin-jakin kebo pengen kita begitu kita semuanya pasti ada resikonya semua berjuang pasti ada resikonya udah biasa ada resikonya yang kita tanggung udah antepin aja orang mau ngomong begini anak muda berjuang aja terus mengatakan begini emang berjuangan begitu ada aja halangannya hidup ini laksana sungai ada jatai yang lewat antepin Iya nggak apa-apa berjuang terus maju perut pantat mundur eh salah maju terus pantang mundur begitu musik kita kompak bersatu kita ngaji kumpul enak Bang berkah sekarang godaan berat emang ngaji ada aja halangannya udah rapi yasinan kita mau siap yasinan malam Jumat eh grimis itu bukan orangnya yang keluar rumah tangannya yang keluar ya grimis omong dalam hati grimis lagi mengaji ntar juga gede-gede bener manjur akhir malam itu udah dangdutan dah dangdut nih nonton ah kalian kondangan grimis juga pusat grimis lagi menonton dangdut aktor juga penter penter anjur itu ngomongan ada aja halangan TV di rumah siang malam nonstop godain kita anak emang maghrib berebut remote emang acara seru-seru maghrib apa yang enggak ada di maghrib bang tayangan seru semua lawakan ada di maghrib goyang-goyang joget-joget kelar jam 1.30 malam siaran langsung giliran ceramah agama tayang jam 3 pagi siapa yang menonton burung gaoknya nonton rating yang jeblok kita dikasih sinetron dukangres menggabah enggak enggak ada yang bener-bener anak muda sinetron ngajarin berantem tawuran ngajarin pacaran lebih ibu tonton sinetron nya ngajarin selingkuh aja dengan kagak gua tuh sinetron orang ketiga pengajarin kagak bener itu udah habis di sinetron Bang Iya seru emang itu mama kalau nonton gituan boleh gede-gede buat sama si uni juga gede-gede unit kusian buat sama si Afifah sepo tuh Afifah yang kusian orang kena Afifah dihianati nama si Aris Arisnya juga begitu juga gak punya ketegasan dia jadi menama Yuni emang cakapan Uni ya masih Aris emasih Afifah bener pokok peduli udah dipacaran dia masih Riko masih aja jadi menisi Aris untung ada si Rangga Rangga perhatian batu tuh masih Afifah kita mempodo punya TV ya Allah itu luar bengar yang mengambil sinetron semari-kemari-kemari ya Bang udah kebakatan lebay sinetron-netron begitu burung batang nangkering itu yang listrik mayat digotong nyebur sendiri kekali udah dikuburin kubur sambil jadi kebakar penpa itu kebakatan lebay itu mah mereka bisa judul istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya mayatnya digotong jne dipaketin mayat lupo ah udah-udah ayo godan tantangan berat tantangan berat tapi yakin pahalanya semakin besar Allah kasih buat kita dah udah jam 12 kurang lapar udah nih ya belum makan Oh tadi ibu udah ngidang saya lihat Oh nasi uduk matelor digunting-gunting ya telor dadar digunting-gunting dicacat-cacat ya 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 mudah-mudahan ya udah ya lapar Bang nih jangan pulang dulu belum doa mudah-mudahan kita semua yang hadir kelar maulid semakin meningkat kualitas iman takwa kita ibadah kita kepada Allah semakin meningkat ibadah kita sesama kita ibadah yang goyiru mahdo ibadah sosial ke masyarakat dan insyaallah kita kumpul bersatu malam ini kompak sesuai kita berjamaah bukan hanya sekedar berjamaah secara fisik tapi kita berjamaah secara batin artinya apa kita sama-sama kerja bukan hanya sekedar kerjasama tapi kita sama-sama kerja Insyaallah kalau kita sama-sama kerja turun rahmat dari Allah kebersamaan itu ada apa yang Allah bilang falawla fadlullahi alaikum warahmatuhu lakuntum minal khasirin andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah kita tergolong orang yang merugi dengan kita berjamaah kumpul turun rahmat dari Allah keuntungan yang kita raih tuh belum doa juga diatur no 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 nampan mau dibawa ke mana itu udah diatur ya udah ya udah atur nampan jangan lihatin saya pok lihatin nampan aja dah yuk kita baca fatihah mudah-mudahan kita semua hadir panjang umur sehat badan murah rezeki Allah berikan kekuatan kesabaran anak-anak kita yang lebih pada belajar kita doain po bu semuanya doain biar diberikan kepahaman Allah kasih ilmu yang manfaat anak-anak kita jadikan anak-anak yang sholihin dan sholihat kita doakan orang tua kita ibu bapak kita keluarga kita guru-guru yang telah meninggal dunia diampuni dosa-dosanya Allah terima amal kebaikannya Allah jadikan kuburnya rawdoh min riadil jannah kita minta pula kepada Allah agar negeri kita bangsa Indonesia Allah jauhkan dari bala Allah jauhkan dari penyakit Allah jauh dari jauhkan dari malapetaka Allah selamatkan negeri kita bangsa Indonesia menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur kita doakan para pemimpin-pemimpin kita Insyaallah doa kita semua buat pemimpin biar sayang kepada rakyat dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insyaallah diberikan kekuatan kesabaran dalam melayani kita mengayomi kita dan kita doakan pula orang-orang tua kita yang sedang sakit saudara kita keluarga kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya Allah berikan kesehatan Allah berikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan rutinitas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita minta berharap malam ini kumpul kita di sini kumpul lagi nanti dibawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kelak semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah amin ya rabbal alamin al-fatihata biniyatil qabul wal usul wa ilah hadratil rasul biniyatil madhkur al-fatihah Aduzubillahimina syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahmanirrahim Maliki yaumid din iya kena abudu wa iya kena sta'in ihdina suratal mustaqim serata alladheena onXa alaihim ghairil maghubi DI meantimei hingga таким war yukur gr�ri lab-do a a alamin rabbidir lana oleh walidaina a min para doa wah Christine warfa negerim War consuma karim Yair Ammar Rahimin Yair Ammar Rahimin Yair Amann Rahimih Ya Arhamar Rahimin Alhamdulillahi Rabbil alaminchulohi ve sellim ona'� vemos Muhammadin selamat menikmati 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 selamat menikmati